pelan-pelan bukannya sahabat ini sudah panjang tuh nih oh luar biasa sahabatku nih sudah panjang tunasnya nih ya sahabat milenial petani kreatif dan inovatif ini bibit durian yang kita tanam dari bijinya ini sudah tumbuh subuh nih sobat ini kemarin kecil batangnya panjang kita potong mulai besar nih batangnya karena ini akan kita sambung pucuk jadi tidak perlu terlalu tinggi nah sekarang kita akan sambung pucuk bibit durian kita ini agar nanti cepat berbuahnya sobat nih karena entresnya kita gunakan yaitunya entres dari pohonnya yang sudah berbuah ini kita ambil entresnya dari pohonnya yang sudah berbuah nih sobat kita ambil yang sudah ada mata tunasnya seperti ini nih agar nanti cepat tumbuh tunas barunya ini kita pakai dua mata tunas aja sobat ini kita buang nah oke selanjutnya ini cabang atasnya kita buang dulu oke yang cabang bawah tetap kita tinggal dulu sabat jangan kita buang ini tujuannya agar bisa membantu fotosintesis tanaman kita cepat perkembangannya kalau kita buang tunasnya semua nanti lambat karena fotosintesisnya lambat oke selanjutnya ini kita buang daun yang paling atas ini kita sisatkan sedikit nah seperti ini kan kita buang tunas lalu khas kau kan gua selamat menikmati 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 ini sudah panjang ini harus kita buka sungkupnya ini agar tidak terhalang oleh plastik perkembangannya oke sobat kita akan buka sungkupnya pelan-pelan bukannya sobat ini sudah panjang oh luar biasa sahabatku sudah panjang ini satu lagi ini sudah tumbuh juga bawahnya ini menandakan sambung pucuk kita sudah berasal oke sekarang kita akan buka ikatannya ini agar nanti tidak terhalang oleh ikatan ini pertumbuhan batangnya nanti ini akan semakin besar batangnya luar biasa sahabat banyak itu sempurna selamat menikmati selamat menikmati